HAAA 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 Acara ini disponsori oleh Saya berpesan kepada anak-anak saya dan generasi muda itu Jangan menyepedekan orang yang susah Karena kehidupan kita yang tahu hari ini, besok belum tahu Terima kasih Nah Mirza, hari ini saya mau sharing, ngobrol-ngobrol bersama seorang yang sangat luar biasa Salah satu pembangun yang mendirikan Universitas Batuta ini Dan beliau memiliki kisah menarik Dimana dahulu orang tuanya, dia dibesarkan oleh ibunya Yang hanya tukang daun atau penjual daun pisang Dan Alhamdulillah beliau dengan kerja kerasnya yang luar biasa Sekarang bisa membangun sebuah kampus yang Masya Allah cukup megah ini Dan bagaimana kisahnya? Langsung aja kita jumpai beliau Oh, saya cari ketuanya ya sama Oh, itu dong Makasih Pak ya Ya Alhamdulillah pemirsa Kisah kita telah sampai dan berjumpa dengan seseorang yang luar biasa yang tadi di awal sudah kita sampaikan Ada Bapak Haji Margono S.E.M.M. Ya, pas Pak Alhamdulillah, karena saya baca sini Pak Jadi kesempatan kali ini Pak, saya izin mau dengar ya Kisah-kisah dari perjuangan Bapak Ya, bisa dibilang membangun sebuah universitas Sampai sebesar ini dengan waktu yang gak terlalu lama bisa dikatakan Hanya sekian tahun saja sudah bisa membangun kampus sebesar ini Tapi sebelum kita sampai disitu Pak Saya mau tahu dulu cerita dahulu Pak Karena kebiasaan yang beredar di masyarakat Kalau memang dasarnya sudah orang tuanya sukses Nular ke anaknya Nah, kalau Bapak sendiri dulu kehidupan Bapak memang asli lahir di Medan Pak Lahir di Medan Lahir di Medan Dan orang tua dulu kalau boleh tahu profesinya sebagai apa? Orang tua saya Dia hanya karyawan di satu hotel yang laki-laki Dulu namanya Hotel Debor Sekarang namanya Dharma Deli Kalau orang tua perempuan itu hanya sebagai pedagang daun pisang Pedagang daun pisang Dan Bapak sendiri ada berapa bersaudara dulu Pak? Saya ada enam bersaudara Tiga Laki-laki Tiga perempuan Dan saya anak nomor dua Nomor dua artinya adik-adik Bapak masih banyak Adik-adik Bapak saya ada empat Di atas saya ada kakak satu Masya Allah Dan dulu Bapak Sekolah itu Biayanya bagaimana dulu Pak? Apakah memang semua Ya tinggal nerima aja dari orang tua Atau bagaimana dulu Pak? Kalau saya sekolah Memang Teman orang tua memang kuat ya Untuk saya sekolah Cuman Kemampuan ekonomi kurang Jadi Saya itu juga harus pekerja keras Karena saya sekolah itu Waktu SD itu dekatlah jarak di rumah Kira-kira satu kilometer Ketika saya kuliah sekolah SMP itu Jarak di rumah itu ada lima kilometer jalan kaki Lima kilometer jalan kaki? Waktu DCLTA saya udah naik sepeda Itu Di atas lima kilometer lah sekolahnya Itu sekolah saya Dan sampai ke Sarjana Bahkan kita sudah sampai tamat S2 Dan seterusnya Apakah dulu Perjuang Apa? Motivasi Bapak gitu Untuk terus bersekolah Untuk terus Membangkitkan Atau meraih cita-cita Itu dulu motivasinya Bapak apa? Toh Orang tua kan bisa dibilang Untuk menyokolahkan anak Enam orang itu kan Ya mohon maafnya susah lah gitu Pak Memang benar Betulnya kalau saya tidak Bekerja keras Mungkin SMP saya sudah gak sekolah Makanya saya membantu Orang tua itu dengan Sambil beternak ayam Nanti kalau beli buku Dijual ayamnya gitu ya Sambil Tiara kambing Dan saya pagi itu Jam lima itu Harus sudah bangun Membantu orang tua Mengantar jualan Karena mak Ya saya jual daun pisang Saya hantar Situ dapat uang jajan Kalau saya gak Nggak ngantar beliau Saya gak dapat uang jajan Gitu lah Jadi itu lah Kalau jualannya banyak Saya hantar Sudah dapat uang jajan Kalau saya gak ngantar Kalau jualnya sedikit Saya gak ngantar Dan gak dapat uang jajan Kira-kira gitu lah Terus motivasi Bapak Untuk terus bersekolah Apakah memang Bapak Dulu punya cita-cita yang tinggi Cita-cita yang besar Sehingga Bapak Udah lah aku harus berusaha Sekolah nih Saya gini Berpikir gini Persaingan ya Persaingan sekarang Kalau gak sekolah Gak bisa Ya Jujur aja menghadapi Zaman sekarang itu Ketika saya kuliah Itu kan di tahun 80-an itu Memang Waktu itu Memang Tingkat persaingan Sudah mulai nampak Kalau saya gak kuliah Ya pastinya ketinggalan Dari yang lain-lain Maka saya harus kuliah Dan saya kuliah itu Memang tidak Itu udah biaya sendirilah Kalau SDCMP sama SLTA Itu dibantu oleh orang tua Kalau kuliah itu udah biaya sendiri Masuk Pernah gak dulu Pak Orang tua sempet Ngeluh Misalkan Udah lah nak Mau bantu kerja aja Untuk nyekolahkan adik-adikmu Atau bahkan dia mendukung Nak Kamu harus sekolah Kamu harus jadi orang Jangan seperti Ibumu Jangan seperti ayamu Seperti karyawan Memang itu Keinginan orang tua Tapi begini Kebetulan saya sudah susah Orang tua saya itu Ketika saya Tamat SLTA Meninggal dia Yang laki-laki Jadi tinggal ibu saya Yang janda itu Jadi saya Membantu orang tua saya itu Untuk menyokongkan adik-adik Jadi saya itu Kerja serabutan lah Apa yang bisa saya kerjakan Saya kerjakan Dan saya membantu Menyekolahkan adik saya Yang empat orang tadi Itu lah tugas saya Maka saya kuliah Agak terlambat Karena sampai adik saya Berapa orang tamat SMA Lalu saya Mulai kuliah Oh artinya setelah tamat itu Usaha dulu Usaha membantu orang tua Karena meninggal orang tua Laki-laki Maka Itu lah tadi Saya cari kerja Kerjanya yang penting Saya bisa membantu orang tua Itu aja lah Pernah gak dulu Ibu memotivasi bapak Supaya bapak Nah harus kuat Nah Yuk bantu kita Sama-sama kita harus Keluarga kita harus Naik Ada gak nasihat Masa dirinya Memang itu Dua-dua itu memotivasi saya Jangan hidup Seperti orang tua kalian Kalian harus lebih baik Hidupnya daripada orang tua Kalau kami itu terpaksa katanya Jual daun itu Terpaksa dia Yang menurut Dan ya karyawan itu Setelah karyawan hotel dulu Asal Gajinya tidak seberapa Yang penting ada kerjaan Itu aja Maka mereka berharap itu Dua-dua orang tua saya itu Berharap Kami itu harus lebih baik Daripada mereka Baik sekolahnya Maupun ekonominya Itulah harapan dari mereka Jadi Bapak terus berjuang Berjuang terus Sampai tamat S1 Sampai tamat S1 Dan saya tidak pernah Kena lelah Tidak pernah menyerah Dengan keadaan Walaupun Saya waktu SMP itu Pakaian saya cuma satu Nanti Rabu dicuci Kamis pakai lagi Sampai Sabtu Dulu kan sekolah Sampai Sabtu Jadi Rabu cuci sendiri Pakaian Gocok itu dipakai lagi Untuk Hari Kamisnya Itu adalah perjuangan Waktu itu Kalau memang saya Tidak kuat Sudah pasti saya tidak sekolah Karena keinginan kuat Untuk sekolah Karena keinginan kuat Untuk sekolah Dan didorong orang tua Walaupun secara ekonomi Orang tua itu kurang Mampu lah Kira-kira gitu Masya Allah Luar biasa Jadi Bapak terus Berjuang Sambil menyekolahkan adik Ya Sambil menyekolahkan diri sendiri Membantu perekonom orang tua Lu orang tua tetap Setelah ayah meninggal Masih tetap jualan Tetap Tetap jualan pisang Sampai saya suruh berhenti Ternyata saya suruh Saya sudah bekerja Saya suruh dia berhenti Dia belum mau Karena dia biasa sibuk Jadi kalau tidak sibuk Dia tidak bisa Jadi Akhirnya Bujuk-bujuk Dia berhenti Untuk jualan Itulah Pernah gak Pak Di Bahasa kita Di leceh tetangga Kalo itu Anaknya pulan itu Mana mungkin jadi Kalau ibunya Cuma jualan Daun pisangnya Mana mungkin sekolah Ambil tamat Itu Sangat banyak Yang menghinda Cukup banyak Kalau menghinda Keluarga kami Cukup banyak Cuman itu menjadi Motivasi sama saya Bagaimana saya Supaya tidak terhinda Dia lain akan datang Itu aja Menjadikan motivasi Jadi motivasi Saya akan tunjukkan Bersanya saya bisa Dan Alhamdulillah Sekarang Bapak sudah bisa Menunjukkan Nih saya ini loh Yang dulu kalian Renehkan Nah itu aja Makanya Saya berpesan kepada Anak-anak saya Dan generasi muda itu Jangan menyepedekan Orang yang Susah Karena Kehidupan kita Yang tahu hari ini Besok belum tahu Ya kan Nah itu kan Karena banyak saya lihat Orang yang susah itu Belakang harinya Dia sukses gitu Nah itu jadi Motivasi sama saya Kalau hari kita Dilecehkan orang Besok Kita Jangan lagi dilecehkan oleh orang Maka Sudah berjuang Dan adik-adik Semuanya juga Sampai sekolah Sampai tamat semua Alhamdulillah Adik-adik juga bisa Mandiri lah semua Setelah disekolahkan Mereka cari makan Dan Alhamdulillah Yang dulunya Hanya Seorang anak Tukang daun pisang Ya Mereka itu Jauh lebih bagus Daripada orang tua kami Rata-rata Masya Allah Kebayang gak sih Pak Bisa Anak jadi Apa ya Seorang anak Penjual daun pisang Membangun Sebuah sekolah Kampus sebesar ini Lu sudah memang Sudah cita-cita dari awal Atau Gak terbayang lah Gak pernah terbayang Waktu itu gak pernah Gak pernah bermimpi lah Gitu Jangankan punya sekolah Mimpi naik sepeda motor aja Gak pernah gitu Termimpi kan Bisa naik sepeda motor Apalagi punya sekolah Bisa mekerjakan Berapa orang banyaknya Disini kan Rasanya Gak mungkin Waktu dulu gitu Untuk hidup aja Kita bisa menghidupi Diri sendiri Itu udah bagus Tapi namanya berjuang kan Harus ada Berubah kan Sesuai dengan situasinya Terus kenapa Bapak Termotivasi Aku harus buat sekolah Kenapa gak Usaha yang lain Misalkan ya Buat Apakah itu Usaha-usaha yang biasa-biasa aja Kenapa harus ke dunia pendidikan Gini Salah satu Ceritanya gini Saya juga dibantu oleh teman-teman Saya sendiri juga gak bisa kan Jadi Ada teman-teman bilang Bapak mesti punya perguan tinggi Karena Bapak tadinya bekerja di perguan tinggi Saya bilang mana mungkin Saya bilang Karena kan untuk membuat satu perguan tinggi itu kan Biayanya besar Ya kita bantu katanya Yang bisa kita bantu Kita bantu Dan mulai saya berpikir Bagaimana Mencoba membuat satu perguan tinggi Dan saya bawa teman-teman saya Waktu itu saya kerja juga sebagai dosen Saya bawa teman-teman yang mau bantu saya Ada yang menjadi sebagai dosen Ada yang membantu saya sebagai rektor Ada yang membantu saya sebagai WR1 WR3 Itu teman-teman saya semua gitu Jadi saya Konsultasi dengan mereka Saya diskuskan dengan mereka Dan mereka mau bantu saya Itulah Mulai munculnya saya membuat suatu perguan tinggi Karena teman-teman juga bersedia untuk membantu Itulah awalnya tadi Oh itu awalnya Tapi kita kembali lagi Pak Jadi setelah Bapak pertama sekolah Awal karir Bapak itu Apa yang Bapak lakukan? Sebagai apa? Sudah saya sempat PNS juga PNS 2013 saya pensiun Dosen Yaitu saya dosen itu Mulai 2010 saya dosen Sampai 2018 Buat perguruan tinggi tahun 2019 Oh Pegawai yang dia dulu sebagai guru kah atau? Administrasi Administrasi Di Suat? Perusahaan? Di pendidikan tinggi juga Di Kopertis namanya Oh di Kopertis? Kopertis Kopertis ya Di situ selama berapa tahun Pak? 32 tahun? 32 tahun Cukup berpengalaman Pak Kameramen kita usianya belum sampai segitu Pak Ya Masya Allah Dan itu Dengan pengalaman Segudang pengalaman yang Bapak pelajari Tentunya itu Jadi apa ya Modal utama Bapak untuk membangun sebuah sekolah Dan Setelah 32 tahun itu Apakah tadi Bapak sebelumnya Sudah Apa namanya Jadi dosen Atau dosen itu setelah pensiun? Saya masih aktif sudah jadi dosen ya Masih aktif sih? Belan 2010 Saya sudah mulai jadi dosen Kebetulan gini Saya itu jadi dosen diminta sama orang perguan tinggi Kebetulan saya kan Di samping saya juga pegawai Saya Punya bisnis gitu Oh ada bisnis juga? Jadi kan saya pelaku bisnis juga Jadi Saya diminta ngajar itu Di mata kuliah Pemasaran Karena itu ada Hubungnya dengan bisnis Dan mata kuliah queer usahaan Itulah awalnya saya diminta Untuk menjadi dosen Betulnya Tadinya saya pikir Ya mungkin Karena waktu saya sibuk Tapi Alhamdulillah Saya bisa nyisikan waktu Dan saya bisa ngajar Di berapa perguan tinggi tadinya Dan hingga akhirnya Barulah terbesit Barulah terbesit Untuk membuat perguan tinggi Sendiri Milik sendiri Masya Allah Ini Insya Allah nanti akan kita bahas Pak Bagaimana Bapak Awalnya tadi Mendapatkan motivasi Dari teman-teman Untuk membangun sekolah Sehingga kemudian Bapak Baru mencoba Dan nanti akan kita ceritakan Bagaimana kisahnya Nah pemirsa Jangan kemana-mana Karena setelah yang berikut ini Kami akan segera kembali lagi Tentang bersama kami Di Muslim Inspiratif Alhamdulillah pemirsa Kita kembali lagi di Muslim Inspiratif Dan kita masih berbicara Ngobrol bersama seorang yang luar biasa Seorang anak tukang daun pisang Yang menjadi seorang dosen Dan sekarang menjadi Yayasan Dan membangun sebuah sekolah yang cukup luar biasa Bapak Margono Lebih akrab dipanggil Masya Allah Pak kita kembali Pak Tadi kita udah ngobrol sejarah Bapak Bersama orang tua bagaimana Perjuangan Bapak luar biasa Dan Kemudian Bapak tadi Dimotivasi untuk Membangun sekolah Dan kenapa Bapak kok Iya juga ya Pas ini Kira-kira apakah Ya mohon maaf nih Pak ya Yang ada di pikiran Bapak Oh ini adalah peluang usaha Ini akan mendatangkan uang Atau ada niat yang lain Yaitu Aku harus mencerdaskan anak bangsa Atau kira-kira apa nih Pak Motivasi Bapak untuk membangun sekolah Kalau mendatangkan uang Saya gak pernah berpikir Tapi saya Ingin Membangun Dan mencerdaskan anak bangsa Itu yang jadi pemikiran saya Saya satu Mengutip satu Al-Quran kira-kira gini Apabila Mati anak Adam Maka terputuslah Segala amat ibadahnya Oke hadis ya Hadis satu Hadis ya Nah jadi Yang bisa menolong itu kan Doa yang saleh Ya Ilmu yang diajarkan Bermanfaat sama orang lain Dan sedekah zairiyah Nah jadi kesempatan Di perguan tinggi ini Di sekolah ini Saya anggap ini ada Sedekah zairiyah disini Contohnya gini Saya kuliahkan Anak yang Tidak mampu Karena disini Anak yatim piah itu gratis Oh yatim piah itu gratis Tapi sekolah itu gratis Yang hamat kurang gratis Yang mu'alaf itu Saya gratiskan Mu'alaf gratis Jadi kan Mungkin Ini termasuk sedekah zairiyah Karena apa Mereka Saya gratiskan kuliah Yang tadi Yang gak mampu Jadi mereka Menjadi seorang berilmu Setelah berilmu Mereka bisa cari makan Untuk Menyayai dirinya Anak dan istrinya Nanti di belakang Ini kan teman-teman Sudekah zairiyah Yang pahamnya bisa ngalir Terus sama kita Karena apa Dia gak berbayar disini Nah itu lah Salah satu konsepnya Salah satu motivasi Bapak Salah satu motivasi saya Untuk membantu Selain dia harus pintar Cerdas Dan dia bisa Menghidupi dirinya Dan keluarganya Kalau dia punya ilmu Itulah salah satu Motivasi saya Motivasi saya Untuk Membuat perguan tinggi ini Kok bisa terpikir Kesitu sih pak Biasa kan orang itu Yang motivasinya Ya mohon maafnya Paling sekitar dunia Oh ini ada uang Oh ataupun ya Paling ya Sekedar-sekedar Mencetakan anak bangsa Aja gitu Kok bisa nanti terpikir Kesitu Apakah memang dulu Ada seorang ustad Atau apa yang Motivasi bapak Saya gini Dulu rasanya Ketika saya sekolah Itu kalau gak ada uang Harus dipaksa membayar Kan gak ada hasilannya Bantuan dari sekolah itu Kamu Sekolah aja terus Gak ada itu Kalau udah gak ada kurang Ya gak sanggup bayar Berhenti gitu Jadi saya disini Bedanya gini Kalau mereka tidak mampu Uangnya untuk membayar Silahkan aja kuliah Jangan berhenti kuliahnya Nanti bisa dicicir belakang hari Yang penting kuliahnya selesai Jadi dia gak disulitkan Jadi itulah tujuan saya tadi Membantu orang itu Supaya orang itu bisa Berguna nantinya Untuk kehidupannya Jadi gak saya persulit Kalau memang dia betul-betul gak mampu Tapi dia mau kuliah Silahkan Lanjutkan Nanti dicicir sama dia belakang hari Kalau dia udah mampu Itu aja Artinya dipermudah pak Dipermudah semua urusannya Masya Allah Karena kalau kita mudahkan Usaha lain Allah kan mudahkan usaha kita Itu aja hidup saya Masya Allah Karena saya berpikir Hidup ini gak di dunia aja Di akhirat juga ada kehidupan Jadi Kalau di dunia ini kan Hanya inilah Ya kan Jadi kalau di akhirat Mungkin lagi kata Saya belajar dari ustaz-ustaz Kan lebih berat Menghadapi kehidupan akhirat Jadi kita harus berbuat di dunia Untuk di akhirat Gampang di akhirat kita berbuat Lagi kan gitu kan Ada disini kita harus berbuat Kalau gak kita berbuat disini Kapan kita harus berbuat Itu aja Motivasi saya Untuk usia kampus Sekarang udah berapa tahun sih Kampus baru berusia tiga tahun Berarti berdiri tahun Sekitar 2019 Masih baru Masih baru Dan Tiga tahun sudah menjadi universitas Memang awalnya tadi gini Awalnya saya buat institut Kira-kira tiga bulan Saya berubah jadi universitas Dan yakin bahwa bisa itu Ya bisa Masya Allah Tapi saya belum mau cerita ke sana Saya mau tertarik tadi Cerita Hafiz tadi pak Untuk sani selama tiga tahun ini Sudah ada yang Orang masuk Dari jalur Hafiz Quran Kalau Hafiz Quran Yang lima jus Itu udah ada Cuman Hafiz yang 30 jus Karena tahun ini ada Saya Ada laporan dari marketing Bahwa tahun ini Sudah Hafiz yang 30 jus Itu apakah ada perbedaan pak Apakah Misalnya kayak saya nih Modalnya cuma Jus 30 aja Misalnya Apakah Yang penting dia punya hafalan Baya kita satu jus Setengah jus Dia udah dicerit Dikategorikan Hafiz Atau dia wajib 30 jus Untuk mendapatkan beasiswa Gini Saya kan memotivasi Untuk calon mahasiswa ini Kalau dia hapis 30 jus Itu gratis 4 tahun kuliah Sampai tamat Kalau hapis 15 jus Dia disuruhnya 50% Sambil dia belajar Nanti dia hapis 30 jus Gratis gitu Jadi ada juga motivasi dia Untuk belajar Melanjutkan ilmu Apa Al-Quran tadi Dia nanti gara-gara Udah dikasih Beasiswa Dia langsung berhenti Gak menghafal Al-Quran lagi Jadi kalau saya ini Oke 50 jus masuk dia 50% gratis uang kuliah Nanti kira-kira setahun 30 jus dia hapis Udah gratis kan Sampai tamat gitu Jadi ada juga motivasi dia Untuk belajar Al-Quran tadi Meneruskan Al-Quran tadi Kira-kira gitu Masya Allah Berarti Kalau seandainya Saya datang itu Belum ada hafalan Artinya saya masih bayar Bayar Tapi ketika nanti Di pertengahan jalan Saya dapet hafalan 15 jus 50% Sampai 30 jus 100% Gratis Luar biasa Luar biasa Itu tadi di jalur Hafiz Ada tadi Jalur Apa lagi tadi Pak Prestasi Atlet 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 juga dapet Dapet Masya Allah Banyak lagi ya Pak Artinya Bapak ini Apa ya Menghargai Seorang yang memiliki talenta Baik itu agama Menengharumkan nama bangsa Dan lain sebagainya Gini Kan seorang atlet itu kan Dia memperjuangkan Tidak-tidaknya dia Namanya atlet Nama daerahnya dulu kan Jadi wajar kita hargai lah Dia sudah berjuang Untuk nama daerahnya Kalau dia mau kuliah Kita hargai Kalau dia atlet daerah itu Kita kasih 50% Kalau dia atlet nasional Kita hargai 100% Kita kasih diskon 100% juga Karena kan Bapak nama negara Kalau masih nama daerah Kan masih lokal Kalau udah nama negara Kan udah Luar biasa itu Perjuangannya Dia kan sudah berjuang Untuk negara Makanya kita juga Berjuang membantu dia Kan gak salah itu kan Jangan negara Yang memberikan reward Sama dia Kita juga harus bisa Memberikan reward Kepada seorang Yang sudah mengabdikan diri Untuk negara Masya Allah Kemudian Pak Kalau dia berprestasi Di sini Katakan nilainya bagus Tiap tahunnya Dia juga mendapatkan Biasiswa Kita berikan Biasiswa bagian ya Seorang anak biasiswa Kita berikan 50% IP-nya bagus Kita berikan lagi Terus Kalau IP-nya makin bagus Kita berikan Kenaikan diskon Untuk biasiswanya Oh luar biasa Jadi ada motivasi Untuk belajar Motivasi belajar Tentu pada Dan kalau boleh tahu Pak Sekarang sudah Berapa sih Pak Jumlah total Mahasiswa di sini Dan mahasisinya Setiap 350-an Mas 350-an Dan itu baru Tiga tahun Tiga tahun Tiga tahun Luar biasa Kalau untuk Mohon maaf Pegawainya Pegawai Saya kurang hafal Kali pegawai Tapi Kurang lebih Itu pun Kurang lebih Di atas 15 orang Masih pegawainya Dosen beda ya Dosen beda Kalau dosen Dosen 50 orang lebih Kalau karyawan itu Di atas 15 orang Masya Allah Terbayang gak sih Pak Ya Anak seorang Tukang daun pisang Bisa Buka lapangan kerja Dan punya sekolah Itu memang Cita-cita saya Saya Kepingin Menolong orang itu Bagaimana Kalau bisa Mereka itu Bisa hidup Melalui usaha saya Jadi sebelum saya Buka sekolah Kan saya banyak Usaha juga Jadi disitu kan Banyak juga Karyawan-karyawan Bekerja sama saya Ya Kan kita Jangan Membiarkan mereka itu Terpaku Kepada Pemerintah aja Yang membantu Kalau kita bisa Kenapa tidak Maka saya usahakan Saya buka usaha Usaha itu Untuk menciptakan Lapan pekerjaan Untuk mereka-mereka Yang sesuai dengan Kemampuan Skillnya Menurut Bapak Orang yang paling berjasa Dalam hidup Bapak Membuat Bapak Menjadi seorang Yang seperti ini Siapa? Ya Disamping orang tua saya Ada juga Jiran saya Dulu jiran saya begini Kenapa saya bilang dia itu Dia itu jual ikan Jual ikan Dari pajak Dari jalan karya setuju Ke petisah Saya antar dengan sepeda Waktu saya SMP Gitu saya antar dia Saya dikasih uang jajan Jadi saya membonceng dia Untuk ke pajak Petisah itu Dia jual ikan itu Tempat dia jualan Saya dikasih lah Uang jajan 10 rupiah Jadi saya Waktu SMP itu Dapat uang jajannya Salah satu dari beliau itu Gitu Itu berjasa sekali menurut saya Ya Dengan dapat uang jajan Saya kan bisa Sarapan di sekolah Karena kan Orang tua saya Gak di rumah Jadi gak sempat Buatkan sarapan saya Jadi dengan uang itu Saya bisa sarapan di sekolah Itu salah satu orang berjasa Yang memberi uang jajan Berikan uang jajan Dan hanya Apa ya Perbuatan Perkataan-perkataannya Ada gak yang memotivasi bapak Waktu itu Dia cuma doakan Orgono Jangan lupa sekolah Setiap ngantar abang ini Terus pulang sekolah Itu diingatkan sama saya Dan itu menjadi motivasi bagi bapak Dan terkadang memang betul pak Dari perbuatan kita Yang mungkin kita anggap sepele Tadi seperti tadi Uang 10 rupiah Ternyata itu berharga sekali bagi kita Dan itu menjadi cerminan bagi kita Motivasi bagi kita Untuk membangun diri kita Iya Uang itu Bernilai bagi orang yang butuhkannya Kalau sama saya Waktu itu 10 rupiah sudah berharga sekali Tapi mungkin kalau bagi orang yang Uangnya banyak Itu gak ada harganya Tapi sama saya itu Berharga sekali Makanya Itu menjadi cerminan sama kita Bantulah orang yang mau berusaha Jangan membantu orang yang minta-minta Saya gak suka Hanya minta-minta aja kerjanya Gak ada usahanya Saya gak suka Tapi kalau ada motivasi Mau jadi apa Itu cocok kita bantu Itu dalam kehidupan kita Masya Allah Luang biasa Dan saya mau ke Awal bapak Membangun kampus ini pak Kira-kira Apa modal utama kita pak Kalau kita ingin membangun Sebuah sekolah Sekelas kampus Kalau kita ingin Membangun sekolah ini Tergantung motivasinya Ada orang Membangun sekolah ini Orientasinya uang Mencari untungan langsung Kalau saya gak Maka saya bilang Sama karyawan-karyawan Ayo kita besaran kampus ini Kalau besaran kita nikmati sama-sama Karena saya jujur aja Saya gak cari kaya di sekolah ini Karena usaha saya sudah ada Yang bisa untuk saya makan Sampai sepanjang hidup saya Maka saya gak Yang penting Sekolah ini bisa hidup Dan sementaranya kan Saya menopang Uang sekolah ini kan dari Untuk gaji karyawan disini Uang dari luar saya pak kemari Uang dari usaha saya Saya tutup kemari Kalau dari uang Uang beasiswa ini Belum cukup Untuk menghidupi kampus Maka usaha-usaha dari luar saya itu Terus saya tarik Tiap bulan kemari Saya tutupkan kemari Untuk membayar ini Nah maka saya bilang kepada teman-teman Saya gak cari kaya Itu prinsipnya saya disini Saya memang Pertama tadi Ingin mencerdaskan Anak bangsa Yang dia betul-betul Mau berubah Jadi bukan uang Kalau dia gak punya uang Dia mau berubah Silahkan kuliah disini Ya Sudah itu memberikan Peluang melakukan kerja Kepada Orang-orang yang Sesuai dengan bidangnya Ya disini ada dosen Sesuai dengan bidang ilmunya Mau ngajar disini Ya kita tampung Nah makanya dosen kita disini Dari 10 prodi ini Dari lebih 50 orang Yang bekerja disini Yang tetap aja 50 orang 52 Belum lagi tidak tetap Ya kan Ada karyawan Bagi karyawan yang kurang Mampu dia Mau kuliah disini Sambil kerja Saya tampung Kita kasih gaji Cukupnya Yang wajar Tapi saya penasaran Bagaimana Bapak kok bisa Dengan jarak 3 tahun Bisa jadi universitas Sementara banyak sekolah Dari dulu Masih jadi Sekolah tinggi Sekolah tinggi Atau apa gitu Saya ingin tau resepnya Tapi nanti mungkin Bisa dijawab Kita harus lihat dulu pak Nah pemirsa Insya Allah nanti kita akan Terus berbincang-bincang Dengan narasumber kita Untuk itu jangan kemana-mana Tetap di Muslim Dispiratif Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Kembali lagi di Muslim Inspiratif Dan masih bersama Pak Margono Luar biasa Kisahnya Dan tadi kita sudah Mendengar kisahnya Mendengar cerita beliau Bagaimana beliau membangun sekolah ini Latar belakangnya Dan sekarang kita mau tau nih Tips-tips dari Pak Margono Selain dengan Diawali dengan niat Untuk membangun sebuah kampus itu Modal apa lagi pak kira-kira Yang harus kita siapkan lagi Disini Kita harus Jujur 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 kepada Stakeholder Karena kalau Kita membuat Satu usaha perguruan itu Stakeholdernya kan ada situ Mahasiswa Ada disitu Karyawan Ada disitu Dosen Dan mungkin ada disitu Nanti ada User Pengguna Daripada kelulusan Ini kita harus terbuka Harus jujur Kenapa Kita harus terbuka Dan jujur Contoh gini Kadang-kadang Ada orang Gaji dosen itu Tidak terbayar Sementara Dosen itu kan Mau cari makan Dari sini Iya Kita dapat uang Yang punya peruruan tinggi Dapat uang Dosennya tidak dibayar Begitu juga karyawan Ini tidak benar ini Ya Harus bagaimana Kita berpikir Bukan untuk kita Yang dulu Saya bilang Saya bilang tadi kan Kita pikir bagaimana Hak mereka dulu Harus kita perhatikan Ya Gaji mereka Jangan sempat terlambat Itu Menjadi prinsipnya saya Alhamdulillah Sampai sekarang itu Belum pernah namanya Gaji terlambat Tapi itu Bukan jadi suara masalah pak Tadi bapak sempat Sampaikan bahwasannya Ketika ada Seorang mahasiswa Yang dia belum Bisa bayar Misalkan di bulan ini Dikasih rentan waktu Keluasan waktu Gitu Enggak Gak jadi masalah Kan saya bilang tadi Saya kan punya usaha lain Dan usaha itu Saya topang uang untuk kemari Jadi gak masalah Oh gitu Maka saya bilang juga Sama karena itu Doakan saya sehat Dan usaha yang lancar Jadi saya bisa menutup Terus uangnya Dari luar itu kemari Jadi kalau uang kuliah ini Ya Itu nanti kita pikirkan Yang penting waktu kuliah dulu Jangan waktu kuliah Tak sanggup baik Kita berhentikan kan Gak enak juga Saya itu persisnya Yang penting itu Kedua Bagaimana dengan Mahasiswa Ada hak mahasiswa Dan ada kewajiban mahasiswa Jangan diabaikan hak mahasiswa Jangan dipersulit mahasiswa Kalau masanya Dia nanti Harus Dibisuda Ya dibisuda Kalau masanya Dia harus di Meja hijau Meja hijau Jangan dipersulit Jangan diperlambat Karena makin diperlambat Satu Dia kesempatan dia Keluar untuk bekerjakan Makin sulit Makin panjang Dan Nanti dia akan mengeluh Kalau diperlambat Asul Kali kuliah dibatuh Tuta itu Nah ini jangan sempat Bersulit Gitu saja terpasang Kepada user yang mau calon Pengguna Lapangan kerja tadi Bagaimana dengan Kelulusan kita Ya kelulusan kita harus Benar-benar kita Kita buat polanya Bagaimana Dia siap bekerja Di perusahaan mana Dia bekerja Nah itu dia Jangan kita tawarkan Sementara tidak sesuai dengan Kemampuan mahasiswa Oh ini kan punya lulusan Begini-gini Ternyata sama user Nanti kecewa usernya Nah ini semua stakeholder Harus kita jaga Supaya Kita bisa berkembang Kampus ini Kalau ini enggak kita jaga Sulit kita untuk berkembang Tapi kalau jujur Di masa sekarang ini Bukannya itu hal yang sulit Pak Enggak? Enggak juga Karena kalau kita lihat Nyatakan lebih banyak orang yang Jujur pada tidak Jujur Buktinya? Buktinya kan Biasanya kalau orang yang Tidak jujur itu Dia pasti Kalau tidak Jujur kepada Individu Dia banyak Musuhnya Ya Banyak lawannya Kalau udah banyak Lawannya kan dia Hidupnya Ini enggak nyaman Kalau dia tidak Jujur nanti berkaitan dengan Hukum Kan lebih banyak orang yang Masuk di hukum Daripada yang di luar Kita nyatakan Lebih banyak orang yang Hidupnya aman Nyaman di luar Daripada orang yang terhukum Berarti itu Lebih banyak orang yang Jujur pada tidak Jujur Maka kita yang mau kuliah Dibuat kita ini Kita cari orang-orang yang Jujur Jadi jujur ketemu Jujur itu kan Akan bisa bagus dia Makanya disini Tidak ada Tidak kuliah dapat Ijajah Enggak ada Siapapun Tidak akan Kita berikan Ada kewajiban dia Masuk Tidak 75% Masuk Baru kita berikan hak Untuk ujian Berikan hak nilai Dan sebagainya Nah itu kewajiban dia Kalau masalah uang Enggak sanggup Itu bisa kita abaikan Tapi kalau Kewajiban dia Yang masuk Untuk kuliah ini Itu menjadi Faktor dominan Untuk mendapatkan Haknya lagi Nah itu kan harus Jujur dia Harus betul-betul masuk 75% Menurut bisa ikut ujian Berdapat nilai Sebagainya Jadi mudah-mudahan Kita berniat Tadi yang bersih Harus dilakukan Dengan jujur lah Pak kenapa Harus universitas langsung pak Misalkan kenapa Gak dari sekolah tinggi dulu Yang mungkin jurusannya Masih sedikit Berkembang Berkembang Tapi kenapa Harus tiba-tiba Aku harus buat universitas Lebih besar nih Oh itu tadi Memang Orientasi saya kesan Ke universitas Cuman waktu itu kan Universitas kan Moratorium Tidak dibolehkan Maka saya buat dulu Institut Ketika institut Tiga bulan Saya ubah Di universitas Karena syarat Jadi universitas Sudah terpenuhi Waktu itu Dulu syarat institut kan Tiga prodi Cukup Syarat universitas itu Lima prodi Saya waktu Mengajukan institut itu Sudah enam prodi Cuman universitas Cuman universitas Tidak dibenarkan Ada dari bisnis Ada dari hukum Ada dari teknologi Jadi Ada banyak pilihan Di universitas ini Makanya saya Orientasi saya Ingin membuka universitas Dan Alhamdulillah Sudah terwujud Di universitas Masya Allah Prodi apa sih pak Yang paling favorit disini Sementara ini Saya lihat Yang favorit itu Informatika Informatika Banyak Peminat itu informatika Manajemen Dan hukum Termasuk PGSD Ini nampaknya Tahun ini Banyak peminatnya Menurut apa Kenapa mereka pilih Sekarang kan Informatika ini kan Lebih Orientasinya Bisa jadi Programming Kalau programming Programming ini kan Dia Tidak mengharapkan Lapangan pekerjaan Tapi dia bisa Menciptakan Lapangan kerja Kalau hukum ini kan Sekarang orang Banyak sadar hukum Jadi kepengen Mungkin Orang itu Belajar hukum Memperbaiki hukum Yang di Indonesia ini Termasuk Manajemen PGSD Kepengenitasnya Cepat mengajar Sekarang peluang-peluang Untuk mengajar Lebih mudah Dan satu lagi Prodi yang Bisa menciptakan Alam kerjaan Kewirausahaan Itu prodi yang Kekinian saya buat Itu masih langka Di Sumatera Utara ini Masih langka Kewirausahaan ini Dan mungkin Waktu itu Pada 2019 Mungkin saya yang pertama Di Sumatera Utara ini Punya prodi Kewirausahaan Pak ini kan Bapak langsung Ambil Start awal ini Langsung banyak prodi Nggak agak was-was Takut Nanti aku nggak dapat Maksud mahasiswa Oh itu harus dipikirkan Kenapa Ketika kita membuat Prodi kita pikirkan Bahwa ini pasarnya ada Maksudnya Ini termasuk Prodi-prodi pilihan Mahasiswa Makanya kita buka Aja prodi-prodi ini Dan Alhamdulillah Lumayan-lumayan Ke mahasiswanya Artinya Dilihat dulu Peluangnya Pak ya Ini kita membangun Universitas Jadi jangan Asal-asalan Tapi harus kita lihat Kira-kira apa yang Bakal diminati orang Sekarang kan Kayak sini kan Tiga prodi itu Teknologi ya Teknologi itu Tiga prodi Komputer Informatika Teknologi Informasi Ini kan Sekarang Modelnya Zaman digital ya Jadi kan Kalau Komputer ini Lagi diminati orang Peluang kerjaan Lebih banyak Mandi Untuk Pencilan Lepak kerjaan Gak bisa Jadi Itu saya Saya buat Di komputer itu Itu kan ada Manajemen retail Itu memang langkah Sekarang kan Banyak Binance retail Itu kan Kesempatan sama Masjidwa kita Kalau tamat Alumni Bisa nanti Membuat retail Dan tidak-tidak Jadi manajer Di retail itu Itu kan Masih langkah Kewirausahaan Ini kan Kita ingin menciptakan Lulusan itu Jangan hanya Sebagai pekerja Tapi kalau bisa Dia menciptakan Lapan pekerjaan Jadi Masjidwa Sudah kita latih Dia menjadi pengusaha Ada banyak juga Masjidwa kita Yang kita modali Jadi pengusaha Dan nanti Masjidwa itu Dia cerita sendiri Dengan kawan-kawannya Ini saya dimodali oleh Yesan Dan saya tidak Bisa menghasilkan uang Jadi dia tidak perlu Mengharapkan lapang kerjaan lagi Kalau lapang kerjaan Kan disediakan Sangat terbatas Sementara Peminatnya banyak Kan berarti Banyak pengangguran Nah inilah Kita ciptakan Salah itu Kewirausahaan Pak dengan kondisi Bapak yang sekarang Apakah Bapak sudah puas Inilah titik saya Terakhir Saya seperti ini Atau Bapak masih punya Cita-cita lagi Oh enggak Ini masih langkah awal Menurut saya Dalam pengeluaran Perbuan tinggi ini Langkah awal Masih Banyak lagi Yang harus saya lakukan Untuk Memajukan Dan mengembangkan Perbuan tinggi ini Ini masih langkah awal Masih istilahnya Kalau dari Kehidupan kita Masih belajar Berjalan Nanti saya akan Coba ingin berlari Stak Lebih kencang Daripada ini Cuma ada masanya Kira-kira tujuan Bapak apa? Kemana? Apakah membangun kampus ini Mengembangkannya Sampai ke seluruh Indonesia? Itu nanti belakangan Cuma yang Saya kepingin Mengembangkan kampus ini Di Kota Medan dulu Dan saya berharap Kepada SDM saya Semberdaya manusia Itu dosen-dosennya Bisa mengembangkan Dirinya juga Bisa Studi lanjut Ke S3 Dan itu harapan saya Dan Begitu juga Kalau mereka sudah S3 Pasti Kualitas kelulusannya Akan kita jaga Ini harus bersinergi Semua Semua kerja Semua-semua Jadi Saya dorong juga Dari sekarang Ayo loh Dosen-dosen yang mau Sudi lanjut S3 Walaupun kita masih Tiga tahun Itu sudah kita mulai Sudah ada yang kita kuliahkan Ke S3 Jadi Termasuk Termasuk kebangkatan-kebangkatan dosen ini Kita dorong terus Bagaimana supaya Dosen kita sini Punya kebangkatan semua Karena itu salah satu Untuk mendongkrak Maju-majunya Pergulan tinggi Kalau SDMnya tidak berkembang Pergulunya Pasti tidak akan berkembang Langsung aja Oke Pak Mungkin motivasi Bapak Kepada Anak-anak Yang Kurang mampu Kira-kira apa Pak Motivasi Bapak Kepada mereka Supaya mereka semangat Untuk menjadi Seorang yang besar Anda bisa Anda bisa punya peluang Untuk menjadi orang besar Semua kita punya peluang Cuman Mau gak kita Menangkap peluang Itu aja Jadi alasan orang Tidak mampu ekonomi Itu gak menjadi alasan Dia tidak bisa berkembang Asal dia punya kemauan Itu aja Kalau dia tidak punya Kemampuan ekonomi Pencinta anak yatim piatu Tapi dia ingin maju Ingin berubah Lapor ke saya Kita kembangkan dari sini Lalu jalur kuliah Dan kita siapkan lapangan kerjaannya Jadi Cari aja nanti teman-teman Yang betul-betul Kemampuan ekonomi Yang tidak ada Lemah Tapi kemampuan akademiknya Dan kemauannya tinggi Nanti Bicarakan sama kita Dan kita bantu Bagaimana mengembangkan dirinya Jadi kepada anak muda itu Yang alasan Tidak mampu Gak ada Yang penting kemauan Semua itu Di dasar dengan kemauan Kalau kita punya kemauan Semua bisa Karena hidupnya gini Saya tambah ya Miskin itu pasti Kaya belum tentu Kenapa Miskin Kalau kita udah gak berusaha Pasti miskin terus Tapi Kalau kaya Kita hari ini miskin Tapi kita mau berusaha Kadang-kadang berhasil Kadang-kadang tidak Makanya saya bilang Kaya itu belum tentu Kalau miskin udah pasti Bodoh itu pasti Belajarnya belum tentu pintar Apalagi gak belajar Udah pasti bodoh Untuk pintar Itu belum tentu Kita belajar kan Belum tentu pintar Tapi Tujuan kita Pintar Makanya harus berusaha Untuk pintar Ya belajar Jadi kalau emang nanti Dari segi ekonomi Saya bilang tadi Kalau ada teman-teman Yang dari segi ekonomi Yang gak mampu Kemauannya tinggi Dan kecerdasan Intelektualnya tinggi Silahkan Datangin batuta Akan kita bantu Luar biasa Kemudian Pak Motivasi Bapak Mungkin yang terakhir Untuk Seseorang Yang mungkin Dia memiliki kemampuan Dari segi ekonomi Dan lain sebagainya Tapi dia Masih ragu Untuk membangun Yang namanya Sekolah Atau mungkin Sekelas universitas Dan lain-lainnya Kira-kira apa Motivasi Bapak? Gini Itu memang Gak bisa kita paksakan Dia punya uang Punya kemampuan Tapi tidak bangun sekolah Mungkin dia bisnis-bisnis lain Silahkan aja Yang penting Usaha kita itu Bisa Memberikan peluang Kepada orang-orang Untuk menghasilkan Uang Dan dia bisa hidup Dari usaha kita Silahkan aja Masing-masing Sesuai dengan bidangnya Itu aja Oke terima kasih Pak Sudah meluangkan waktunya Untuk kami Semoga makin sukses selalu Semoga keinginannya Cita-citanya Bisa cepat terwujud Amin Dan pemirsa Yang rahmatullah Subhanahu wa ta'ala Itulah tadi Kisah dari Seorang Pejuang Dari seorang Yang perekonomiannya Masih Dikatakan Kurang mampu Tapi beliau Bisa membuktikan Bahwasannya Dari Seorang Anak Tukang Jual daun pisang Bisa menjadi Seorang yang besar Bisa membuat Sebuah sekolah Universitas yang Sangat luar biasa Semoga Kita terinspirasi Dari kisah Yang dikisahkan oleh Bapak Margono Semoga Kita Menjadi Sebuah Insan yang kuat Insan yang Punya cita-cita yang besar Dan semangat Untuk mengabulkan Cita-cita kita Amin Subhanaka Allah Mabihamdika Asyadu ala ilaha ila anta Astagfirullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Jadi kepada anak muda itu Jangan alasan Tidak mampu Ada Yang penting kemauan Semua itu Di dasar dengan kemauan Kalau kita punya kemauan Semua bisa Karena hidupnya gini Saya tambah ya Miskin itu pasti Kaya belum tentu Sampai jumpa